Intro Proses peresmian yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Toto berada di area Bendungan Tugu, Kabupaten Trenggale Kedua bendungan yakni Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng telah siap untuk dimanfaatkan sebagai pendukung program ketahanan pangan di Jawa Timur Jokowi menjelaskan, Bendungan Tugu dibangun dengan anggaran total 1,69 triliun dengan kapasitas kampung 12 juta meter kubik dan memberikan manfaat irigasi seluas 1.250 hektare Sementara untuk Bendungan Gongseng yang berada di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro dirancang untuk memiliki kapasitas 22 juta meter kubik dan bisa mengairi 6.200 hektare lahan Bendungan Tugu dibangun dengan biaya 1,69 triliun dengan kapasitas tampung 12 juta meter kubik dan memberikan manfaat irigasi seluas 1.250 hektare Kemudian Bendungan Gongseng ini memiliki daya tampung 22 juta meter kubik dan bisa mengairi 6.000 hektare lahan Jokowi berharap dengan tambahan 2 bendungan ini aktivitas pertanian masyarakat akan semakin meningkat Petani akan semakin produktif lebih sering bisa menanam dan panen sehingga pendapatannya bisa meningkat Dalam peresmian itu, Jokowi ditemani Menteri PUPR RI Basuki Hadi Mulyono Gubernur Jawa Timur Kofi Fah Indar Parawansa Kapolda Jawa Timur dan Pangdam Lima Brawijaya Selain itu, Bupati Trenggalek Muhammadur Arifin dan Furukopimda Kabupaten Trenggalek juga turut menemani Presiden Dari Trenggalek, Simon Bagus Muhammad Irlambang melaporkan